Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat kempanya di Batam Anies Baswedan pakai kaos Batam Itu sudah menunjukkan bahwa ribuan orang Bahkan ratusan ribu orang Menyambut kedatangan Anies Baswedan di Batam Ini pertama kali Anies Baswedan kempanya secara nasional Di situ dan disambut dan membeludak di situ Inilah cara-cara sebagai seorang pemimpin Calon-calon pemimpin seperti Anies Baswedan Menunjukkan magnetnya sangat luar biasa sekali di situ Bahkan ini saat sholat jumat ketika memberikan Apa namanya pencerahan ya memberikan Pengarahan begitu kan ya Itu sudah menunjukkan betapa disambut luar biasanya Sebagai calon presiden ya Anies Baswedan di situ Dan tak hanya itu bahkan ya ratusan ribu di situ Menyambut kedatangan Anies Baswedan Inilah salah satu contoh yang menjadi magnet yang sangat luar biasa Begitu kan ya dan bahkan satu sisi ini mungkin ya Tidak bisa dimiliki dari calon-calon yang lain Karena Anies Baswedan itu satu ya yang diharapkan mereka Punya gagasan yang sangat luar biasa Sehingga ya kalau kita melihat dengan Apa namanya Anies Baswedan di situ Menunjukkan bahwa ya magnet dan gagasan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Ya orang-orang bisa suka kepada Anies Baswedan Ini Alhamdulillah kami sampai di Batam untuk menunjukkan ya Ini kata Anies Baswedan ya ekspedisi amin Terima kasih kepada keluarga besar ya lembaga adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam Yang telah menyambut kami dengan sebuah prosesi ini Sangat luar biasa begitu kan Ini antusiasmenya sangat luar biasa begitu kan Ketika menyambut kedatangan Anies Baswedan di situ begitu kan Tidak hanya acara-acara Anies Baswedan Ini masih belum apa namanya Belum kampanye secara apa namanya secara nasional Tapi hanya datang di situ begitu kan ya Apa namanya untuk menemui para relawan-relawannya di situ begitu kan Disambut ya Anies Baswedan disambut luar biasa Bahkan satu sih mengatakan Usai dari bendara ya Hang Nadiem Batam langsung Pak Anies pagi Ya ini Jumat 19 Januari ke Pasar Jodoh Batam Disambut ribuan masyarakat disitu begitu Kata Anies Baswedan ya Alhamdulillah sudah mendarat di Batam Insya Allah siang ini akan Jumatan di Masjid Batam Ya di Sultan Mahmud Riyad Shah Ini welcome to Batam Itu menunjukkan bahwa sangat luar biasa sih sebenarnya Anies Baswedan hari ini begitu kan Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya masyarakat Batam dan sekitarnya begitu Bahkan di wilayah-wilayah yang lain ya bukan tidak mungkin ya Akan menunggu kedatangan Anies Baswedan ya nanti setelah Apa namanya setelah Kampanye secara nasional ini begitu kan Karena ada beberapa ya tempat-tempat provinsi yang kemudian Yang katanya begitu kampanyenya akan dihadiri oleh Pak Surya Paloh begitu kan Itu sangat luar biasa sih sebenarnya Maka kemudian ya saya memandang bahwa Kenapa surveinya Anies Baswedan di urutan kedua begitu kan ya Jadi saya tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei hari ini Yang katanya begitu kan ya Menang satu putaran dan sebagainya begitu kan Menang satu putaran gimana? Oh sudah seperti ini begitu kan ya Acara-acara Anies Baswedan sudah seperti ini Kok mengatakan apa namanya satu putaran? Dimana logikanya begitu kan Ya ini disambut luar biasa loh begitu kan ya Menjadi power kekuatan ya Bagi Anies Baswedan disitu begitu Di berbagai daerah Diam-diam ternyata begitu banyak yang menginginkan Anies Baswedan disitu begitu kan ya Dan inilah yang kemudian beberapa orang menganggap bahwa Anies Baswedan pertama ya Pertama ini dianggap bahwa punya representasi satu ya Sebagai generasi anak muda karena dia tahu gagasan apa yang diinginkan anak-anak muda Dia tahu begitu kan ya Mau lidir acara desa Anies ya K-popper begitu kan ya dengan yang lain begitu kan Itu sudah menunjukkan ya kreasi dan kreatif anak-anak muda Sehingga Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan memenangkan suara-suara anak-anak muda Mengambil alih disitu begitu kan Karena pada kenyataannya kalau disambut luar biasa seperti ini Siapa yang tidak memilih Anies Baswedan begitu kan Ya ini kan kesempatan emas sebenarnya begitu kan Kesempatan emas untuk Anies Baswedan disitu begitu ya Bahkan tiba di bandat internasional Bang Nadiem ya Hang Nadiem ya Batam, Aba Anies Baswedan dan Bu Ferry disambut dengan upacara sambutan dari para datu tersebut Wah ini menjadi lautan manusia disitu begitu kan ya Sudah menunjukkan bahwa diterima bahkan di Batam itu secara tidak langsung begitu kan Itu sudah all out untuk mendukung Anies Baswedan begitu Itu betapanya luar biasa Anies Baswedan disitu Jadi sekali datang begitu kempanya begitu kan ya Itu wah ratusan ribu yang menyambut kedatangan Anies Baswedan bahkan jutaan begitu Itulah cara-cara pemimpin yang harus kita lihat begitu Tidak hanya dilihat sebagai punya prestasi luar biasa Tapi dilihat dari etika-etika mereka Yang kemudian ya etika-etika mereka disitu begitu kan ya Yang kemudian banyak orang yang suka terhadap Anies Baswedan Ini nih kedatangan pas kedatangan Anies Baswedan ya Itu sudah disambut luar biasa disitu begitu kan ya Di apa namanya di bandaranya saja ya Itu sudah disambut kedatangan Apa namanya disambut kedatangan Anies Baswedan Sangat luar biasa disitu Dia tidak hanya sembarangan orang yang menyambut begitu kan Para datu disitu menyambut kedatangan Anies Baswedan Sebagai simbol menghargai sebagai tamu disitu begitu kan ya Ini menunjukkan betapa luar biasanya Anies Baswedan ya Welcome to Batam Dan bahkan ini acara-acara bahkan wah luar biasa bahkan ya Berdesak-desakan begitu kan Gimana lembaga-lembaga survei hari ini yang muncul begitu kan ya Gimana hari ini lembaga-lembaga survei begitu kan Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini Kita lihat saja disitu betapa Anies Baswedan yang sangat luar biasa Ya menunjukkan mahniknya disitu begitu kan ya Menunjukkan bahwa Kempanya Anies Baswedan disitu tidak hanya diteriaki presiden begitu kan ya Jadi pas Anies Baswedan ke Batam diteriaki presiden Memang presiden, presiden, presiden begitu kan Tapi pada hakikatnya sebuah etika itulah yang muncul ya Yang nampak di depan Anies Baswedan Berbagai bagaimana bersalaman ya Terus kemudian bagaimana menghargai berbicara ya Terus kemudian mereka apa yang di peluk Apa yang di apa namanya berbincangkan Mulai dari foto dan sebagainya Dari fan-fan Anies Baswedan Ya mereka diladani disitu begitu kan ya Jadi berbeda dengan Prabowo yang kemudian tidak seolah-olah tidak mau Terkait dengan adanya apa namanya Adanya salaman disitu begitu kan Dan bahkan ini dipastikan ini Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan ya berkunjung ke kota Batam Kepulauan Riau Anies direncakan mengunjungi Pasar Tos 3000 Dan bertemu dengan relawan di MTC Batu Besar ya Dari pantauan inilah ya orang-orang berdesak-desakan ya Mengantri ya bahkan di satu sisi ada yang mengatakan wah Teriakan-teriakan Anies Baswedan itu menggema disitu begitu kan Sampai-sampai ada yang mengatakan begini Saat menyapa para pendukung dan delawan Anies juga tampak memperagakan gerakan Wakandanomor ya Wakandanomor Indonesia Forever Itu gerakan Anies itu disambut oleh Riuk ya Oleh pengunjung-pengunjung pasar dan delawan tersebut begitu kan Itu sangat betapan luar biasanya Anies Baswedan ketika ya terjun langsung begitu kan Ini maka kempanya Anies Baswedan yang menjadi prioritas utama itu adalah desa Anies disitu begitu kan Ada desa Anies terus kemudian kempanya begitu kan Ada seolah-olah ilmu yang didapat oleh mereka begitu kan Sangat luar biasa memang ya kiri apa namanya Dorongan-dorongan ya sehingga dukungan-dukungan itu ya datang disitu Welcome to Batam to Anies Baswedan Mungkin itu ya yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini